Gue kalau nge-review yang lain tuh sekitar 24.000-25.000 Ini di 30.000 dan ini termasuk yang kencang banget di kelasnya Halo Sob, ketemu lagi dengan gue John Arief dan di video kali ini gue bakal ngebahas dan mengulas tuntas Salah satu alat yang paling sering dipakai sama para hobi woodworking Baik hobi ataupun profesional ya Kebetulan alat ini adalah mesin trimmer Ini mesin trimmer dari Huston dengan kode ART3105-001 Nah, di Huston ini dia diklaim dengan motor yang powerful Lo lihat di sini, dia motornya powerful dan dia juga materialnya kayaknya sih lebih durable Tapi dengan harga yang cukup-cukup terjangkau Nggak bikin kantong lo jebol Yang jelas ini harganya murah Tapi kita lihat apakah dia murahan dari kualitas atau dia memang worth it untuk pekerjaan-pekerjaan para profesional Nah, mesin trimmer ini dia memiliki speed di 30.000 RPM Dia menggunakan atau membutuhkan daya di 440 Watt Kita lihat aja dari build quality Karena dia, istilahnya dari claim ya Dari yang selama ini gue review dari Huston Sih nggak pernah gue timbul masalah Tapi di sini gue bakal ulas Tapi sebelum itu, gue bakal unboxing dulu Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya Kita buka aja Kita dapat apa yang ada di dalamnya Ini masih segel Nah, sudah pasti Saya yang paling suka sama Huston adalah dia selalu menyertakan Menyertakan spare Ini adalah spare carbon brush Jadi di samping kita dapat yang sudah terpasang di unitnya Kita juga dapat spare carbon brush Ini adalah manual book dan buku garansi Gue nggak perlu nerangin lagi Apa fungsinya Kalian udah pasti ngerti Dan di dalamnya juga kita dapat Ini adalah parallel guide Yang bisa kita pakai pada saat kita melakukan trimming Jadi ini parallel guide kita dapat Dan kita juga dapat juga bearing parallel guide Ini parallel guide yang menggunakan bearing Kita juga dapat pelindung Ini adalah kaca mica Mica pelindungnya Oke, kita juga dapat 2 kunci Untuk pengencangan di arbornya Atau di koletnya Ini adalah pengencangan kolet Kita dapat 2 jenis Dengan ukuran yang berbeda Nah, kita langsung ke unitnya Udah selesai ya Ini adalah unitnya Kalau material dia terbuat dari metal Beda Ini kalau gelasnya memang Banyakan umum ya Terbuat memang dari mica Kalau gelasnya Dan dia sistem penguncinya juga Udah lumayan bagus Dia menggunakan thumbscrew ya Dia menggunakan thumbscrew Biasanya menggunakan pakai obeng Atau pakai kunci Ini dia pakai thumbscrew Ada juga yang pakai butterfly Tapi dia sudah menggunakan thumbscrew Itu lumayan bagus Gue suka Dan bodinya dia menggunakan metal Ini adalah aluminium Nah, kita akan cek Kebanyakan biasanya Kalau bodi yang menggunakan aluminium Dia akan lebih rentan Ada kebocoran arus Atau ada Istilahnya itu Setrum yang bocor Jadi kalau kita pegang Dia agak Setrum Sengkering-sengkering Nah, itu biasanya kayak gitu Nanti kita cek aja Kita cek apakah ada kebocoran Di bodinya Untuk dari segi elektriknya ya Kita lihat Dia juga menggunakan Suite atas Umum ya Dia umum Seperti trimmer-trimmer pada umumnya Dia juga ini adalah Untuk penggantian Dari karbon brush Jadi Anda bisa pengecek Ini karbon brush ada dua Kiri-kanan Kabelnya kita mungkin dapat Sekitar Ya, mungkin dua meteran lah Udah umum lah Kalau kabel gini Kita gak mungkin dapat Tiga meter atau empat meter Ini paling satu setengah Sampai dua meter Tapi kalau gak salah Ini sih sekitar Ya, dua meter lah Ini dua meter Gue rasa Udah cukup Kalau dari Segi build quality Ya, kita gak bisa Komplain terlalu banyak Karena Ya, ini di harga Yang cukup-cukup murah Harganya mungkin Sekitar di bawah Rp400.000 Ya, Rp380.000 Sekianan Saya gak tahu Nanti kita cek aja Gue kasih Sertain harganya disini Lu bisa cek disini Oke, kita langsung aja Cek untuk build quality Sama performanya dia Gue pasang aja dulu Oke, kita coba dulu Dari suaranya Kita lihat Dari suara Gue bilang Ini cukup Halus ya Gak terlalu Bising Gak terlalu Istilahnya Gak terlalu Bergetar Di tangan juga Nyaman Gak bergetar Dan gue juga Gak ngerasakan Ada sedikit Kebocoran Strum Tadi gue lihat Di wattnya Dia ada Di 200 sekian watt Jadi disini Tertera memang Di 440 watt Itu adalah Kapasitas maksimal Pada saat kita kerja Atau kita Nge-router Nge-trimmer ya Nge-trimmer Biasanya Kalau udah kita pasang mata Kita masukin di bidang Objek kerja Seperti kayu Dia akan Wattnya akan Semakin tinggi Tapi pada saat Beban kosong Dia Tadi tertera Di 200 watt 200 sekian watt Itu menurut gue Masih Terbilang Ya Lumayan bagus Oke Oke Awat udah Kita cek Gue kepingin Nyalain lebih lama lagi Karena gue kepingin Ngukur suhunya Pada saat Dia beban kosong Anggap aja Kita pake Sekitar 10 menit Kita nyalain lagi Gue diemin aja Dia gak ada gerakan Dia halus Kalau lu cek Sorry berisik Jadi kalau lu lihat tadi Gue taruh di meja Dia tidak ada gerakan Dia tidak Tidak Kesana Kemari Artinya apa Spindelnya Motornya sendiri Itu bergerak Bener-bener halus Dan dia bener-bener Low vibration Jadi dia termasuk Low vibration Jadi kalau kita nyalakan Dia gak bergerak Dan dia gak kemana-mana Dia diem di tempat Itu udah lumayan bagus Oke Kita diamkan beberapa saat Kita cek suhunya Dari pengukuran suhu Yang gue dapat adalah Pada saat beban kosong Dia Di bodinya ini Dia tertera di 33-34 derajat Dan itu adalah normal Untuk di Carbon brushnya Dia ada di 36 derajat ya Celcius ya Untuk yang di atas Ini Ini adalah pusat Paling panasnya Itu adalah Di sekitar Di 39 39 derajat Celcius Itu untuk beban kosong Nanti kita coba Untuk Pekerjaan Ngetrim ya Kita coba Ngetrim beberapa saat Apakah dia Terjadi lonjakan panas Yang di atas Mungkin di atas 40 atau di atas 50 Kalau di atas 50 menurut gue Ya cukup panas lah Untuk sebuah alat kerja Tapi kalau Pakainya kontinus Mungkin ya mungkin Bisa nyampe Segitu juga ya Oke Pengetesan selanjutnya Gue bakal tes Untuk pemasangan Mata blade nya Kita akan Cek Kinerjanya dia Kalau dia tadi Udah stabil Normal Pada saat kerja Apakah dia enak digunakan Karena dia speednya Ada di 30 ribu RPM Dan itu Speed yang lumayan tinggi Untuk kelasnya Trimmer ya Biasanya sih Gue tau Gue kalau nge-review Yang lain tuh Sekitar 24 ribu 25 ribu Ini di 30 ribu Dan ini Termasuk yang Kencang banget Di kelasnya Nanti kita cek aja Gue bakal kasih mata Di 6 mili Jadi kita akan Ngetrim bebas Kita langsung aja Coba Disini gue Menggunakan Mata T-slot ya Jadi anggap saja Gue pengen bikin T-slot Karena gue Kalau pakai Yang biasa Kayaknya Si kecil ya Kecilan Jadi kalau T-slot kan Dia agak lebar Jadinya Kalau agak lebar Gini Powernya Biar lebih Kelih kelihatan Nah gue pengen Ngambil bahan Kayu solid Kita coba Di kayu solid Kalau di triplek Mungkin terlalu enteng Kita coba Di kayu solid Kalau enggak Di MDF Oke ini adalah Kayu solid Ini adalah Kayu jati Belanda Gue pengen Coba bikin T-slot T-slot Di kayunya Nah ini Kedalamannya Gue udah setting Kita mau bikin T-slot Kalau T-slot itu Udah jelas ya Udah jelas Dia lebih Berat Dari segi Pekerjaan Karena dia harus Ngeslot Di dua arah Yang satu Lehernya Yang satu Kepalanya Safety first Oke Kita mulai Oke Lu lihat tadi Handlingnya cukup enak Ya Dan Speed RPMnya Di 30 ribu Juga Menurut gue Udah enak banget Free hand Padahal gue ya Gue enggak pakai guide Enggak pakai apa Tapi Gue enggak ada masalah Jadi Memang sedikit ada Narik ya Tapi memang Itu wajar Karena gue enggak pakai Guide-nya Nah Kita coba nanti Untuk Penggunaan Menggunakan guide Jadi gue akan tes lagi Kita akan pasang guide-nya Oke Sekarang Gue udah pakai guide-nya Kita akan coba Menggunakan guide Kemudian Kemudian Oke secara penggunaan Gue rasa bagus ya Lo lihat ini lurus dia Gue juga gak pake mata yang baru Ini adalah mata yang sering gue pake Buat review, buat pengetesan Juga buat projek-projek gue Bikin teslot jadi mungkin Matanya udah cukup aus Jadi memang tadi timbul Sedikit panas di ujungnya Ya pada saat Gue pake Nah sekarang kita cek berapa suhunya Kita akan cek berapa suhunya Dia ada di 34, 36, 35 Suhunya masih cukup Bagus, kita lihat di atasnya Dia ada di 45 Nah ini adalah suhu paling panas di atas ini Karena ini adalah aspindle Dia di 45, 46 Saya rasa masih wajar Kita lihat di karbon berasnya dia ada berapa Dia di 43 Ya jadi karbon berasnya juga gak panas Karena karbon beras itu adalah Pertemuan antara listrik ya Jadi sama lamel gesekannya Ini di 43 34, 34 Ah masih wajar banget lah Untuk sekelas trimmer Ini bisa disiksa Jadi anda sudah lihat suhunya Gak berpengaruh banyak Gue rasa Ini cukup worth it Nah kita selanjutnya Kita akan cek Di bagian lamelnya Apakah pada saat pergesekan Dia menimbulkan bunga api Kita cek disini Ya jadi Dia tidak menimbulkan percikan bunga api Antara pertemuan karbon beras dengan lamelnya Itu artinya apa Pemasangan karbon berasnya Sudah betul-betul sempurna Jadi dia tidak menimbulkan bunga api Nah itu juga berpengaruh kepada tingkat panas Jadi kalau carbon brush Kalau anda punya mesin trimmer ya Mesin trimmer Dia menyala Itu sudah otomatis Otomatis Mesin anda akan lebih panas Satu Karena apa Percikan bunga api itu Pasti akan menimbulkan panas Yang pasti ya Jadi di Aston ini sudah lumayan Di harga yang range Di bawah 400 ribu Nanti lu cek harganya Nanti Di mana membelinya Anda cek Langsung di deskripsi Sudah saya sertakan link pembelian Dan link tokonya Oke Jadi menurut gue Ya worth it lah Untuk sekelas Sebuah mesin trimmer Untuk kelas yang Ya kelas mendang-mending lah Di angka di bawah 400 ribuan Sudah lebih dari cukup Untuk pekerjaan hobi Maupun profesional Ini sudah cukup worth it Build quality juga Bagus Terus Yang kedua lagi Dia tidak Ada kebocoran strum Jadi Saya pakai Saya tidak merasakan apa-apa Kebetulan Saya juga Tidak menggunakan sepatu Yang seharusnya Saya menggunakan sepatu Jadi kalau memang Dia ada kebocoran Sudah pasti Saya langsung tersengat Itu sudah pasti Jadi jangan dicontoh ya Kalau kerja Gunakanlah Sepatu Atau sendal Saya kayak pengen Menunjukkan bahwa Yang saya lakukan Dengan memegang Bodinya Itu tidak Menimbulkan Aliran listrik Yang bocor Atau Tersengat Setrum Jadi ini aman-aman aja Nah itu tadi Review dari gue Untuk mesin trimmer Dari Haston Dengan kode Bentar Gue lupa nih ART3105-001 Untuk Kesimpulan gue Worth it atau tidak Ya Menurut gue Worth it dengan harga Yang cukup terjangkau Tapi Itu semua Gue seren ke Kalian masing-masing Jadi kalian bisa menilai Apakah ini worth it Untuk anda Kalau buat gue sendiri Ini worth it banget Oke Sekian review dari gue Dan jangan lupa Follow Instagram gue At John Arief DIY Juga Facebook page gue Gue John Arief Di belakang kamera Ada Fahmi dan Mas Haji Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa